Saudara kesedihan terjadi saat Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang mendatangi Polres Jakarta Pusat melihat mobil Camry yang terbakar menewaskan putranya Ajun Komisaris Polisi Novandi Arya Karisma. Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang mendatangi gedung Polres Metro Jakarta Pusat kami sore untuk melihat mobil yang ditumpangi putranya. Saat melihat mobil terbakar yang menewaskan putranya, Zainal Arifin Paliwang melihat secara detail pada bagian kursi penumpang yang merupakan tempat duduk AKP Novan di Arya Karisma. Gubernur Kalimantan Utara ini juga sempat mengambil sejumlah foto. Kasat Lantas, Jakarta Pusat, Kompol Purwanta yang ikut mendampingi Gubernur Kaltara melihat mobil menyatakan gubernur meminta agar almarhum anaknya didoakan. Selain menewaskan putra Gubernur Kaltara, kecelakaan mobil yang terjadi di kawasan Senen juga menyebabkan kader PSI meninggal. Pak, 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 Pak! Ya, mohon doa. Mohon doa, semoga almarhum diampurkan segala dosa. Jadi yang tadi bersangkutan ayahannya dari korban, Pak? Ya, ya. Itu untuk ngecek apa itu, Pak? Ya, beliau tadi ngecek. Itu faktanya itu saja. Cukup ya? Perkembangannya, tidak ada informasi lain? Tidak ada. Cuma mohon doanya. Berarti yang bersangkutan hanya mengecek kondisi mobil korban? Ya, cukup. Mobil Camry yang mengalami kecelakaan di kawasan Pasar Senen, Jakarta telah menewaskan putra dari Gubernur Kalimantan Utara AKP Novanti, Arya Karisma, dan rekannya. Kecelakaan yang diduga akibat hilang kendali ini menyebabkan dua korban karena mereka tak bisa menyelamatkan diri saat mobil akhirnya terbakar. Pengamat keselamatan berkendara dari Jakarta, Defensive Driving Consulting, menyatakan ada tindakan yang harus dilakukan pengemudi maupun penumpang saat situasi seperti ini terjadi. Hal yang penting harus dilakukan adalah tidak panik dan berupaya menyelamatkan diri untuk bisa keluar dari mobil. Maka apa yang Anda harus lakukan, jangan panik. Segera buka pintu. Anggap saja pintu terkunci karena shortcut dan lain-lain. Dan api, asap sudah mulai terlihat dan ada di sekitar kompartemen penumpang. Apa yang kita lakukan? Pecahkan kaca. Bagaimana tinggal tendang? Kalau mobil itu passenger car, mobil kecil, tidak seperti bus atau kendaraan-kendaraan besar, maka tendang saja salah satu kaca baik di depan atau pintu Anda. Sehingga apa yang terjadi? Akan terjadi ruang yang bisa Anda lakukan atau gunakan untuk evakuasi diri Anda. Kemudian baru evakuasi penumpang Anda jika itu memungkinkan. Hal lain yang harus dipahami masyarakat dalam mencegah korban adalah setiap mobil sebaiknya harus dilengkapi dengan alat pemadam. Dan jika berkendara di dalam kurta, pengendara tak boleh lupa soal batas kecepatan demi keselamatan pengendara itu sendiri maupun penumpang. Tim Liputan, Kompas TV Terima kasih. Terima kasih.